Badan Penanggulaan Bencana Daerah Sumatera Utara mengajukan status siaga darurat bencana ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengantisipasi dampak intensitas hujan yang tinggi yang diperkirakan akan terjadi hingga 4 Desember 2024 mendatang. Kabit Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut mengatakan usulan status siaga darurat bencana akan segera ditetapkan oleh PJ Gubernur Sumatera Utara. Dengan adanya status siaga darurat bencana akan diikuti langkah-langkah penanganan yang lebih terkoordinasi. Terkait dengan press release dari BMKG, di mana tanggal 27 sampai 4 Desember nanti itu akan mengalami hujan terus-menerus dan kejadian di tanggal 27 sehingga kita mengusulkan kepada Pak Gubernur untuk membuat status siaga darurat bencana Provinsi Sumatera Utara sampai akhir Desember. Pak APJ sangat merespon, ini lagi penanda-penanda. Dalam sepekan terakhir, puluhan korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara. Terakhir, tanah longsor memutus jalan lintas Sumatera yang menghubungkan kota Medan ke Kabupaten Karo dan Provinsi Aceh. Berdasarkan data kantor SAR, 7 orang tewas dalam musibah ini. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara